Intro Pertama, prinsip yang kedua teman-teman gagal merencanakan kegagalan Kalau kita gak ngerencanain training kita Itu akan kacau Nanti kita akan bahas di siklus trainingnya Nah, ini hal yang beberapa diantara teman-teman bukan sesuatu yang baru Ini yang lama gitu ya Tapi ini yang masih dipakai, ini yang masih common Ini yang masih dipakai sama perusahaan-perusahaan besar Yaitu training siklus Training siklus teman-teman sekalian Mulanya itu dari identifying training needs Kita mengidentifikasi kebutuhan training Ini baik di corporate, maupun training public, maupun training buat timnya Teman-teman sekalian, kalau kita mau tahu-tahu mendelivery training Itu cuma sharing knowledge aja Itu, mohon maaf, itu kita hanya Apa ya, ngeluarin sesuatu yang ada di benar kita yang kita tahu aja Terus pengennya ketika keluar training bilang Iya, ini orang pinter banget, ini orang hebat banget Teman-teman sekalian, kalau kita niatnya cuma mau dibilang hebat, mau dibilang keren Terus sayang banget gitu Karena bukan itu sebenarnya tujuan training Tujuan training adalah Training ya teman-teman Tujuan training adalah Membuat orang yang tidak mampu menjadi mampu Training itu membuat orang yang tidak mampu jadi mampu Itu tujuan simpelnya training Jadi kalau keluar tidak mampu, tidak ada skills yang diajarin Tidak ada proses latihannya berarti bukan training Gitu ya Kayak hari ini kan teman-teman datangnya apa? Webinar, ini modelnya sebentar Walaupun nanti kita ada diskusinya Ya, sebentar ada diskusinya Webinar itu tidak melakukan, tidak ada skills yang diajarkan Yang didapatnya apa? Knowledge, pengetahuan aja Oh, itu towing Oh, iya, iya, iya Oke gitu, pengalamanmu Oke gitu Nah, itu seminar Gitu ya Jadi kalau ngomongin training, execution Berarti yang dipikirin sama teman-teman ketika mengidentifikasi training needs Ketika si trainernya selesai ngomong Berarti ada skills yang didapatkan Ada skills baru yang didapatkan Ada skill baru yang dilatih Nah, identifikasi training needs Kalau Panjang waktunya Tapi saya mau sharing aja Jadi, gini Ada berbagai macam cara teman-teman Untuk melakukan identifikasi training needs Bagi teman-teman yang Pebisnis Punya tim Teman-teman Business owner Punya tim Trainingnya teman-teman sekalian Enggak, gini ya Enggak harus sesuatu yang Anda tahu sebagai leader Terus tahu banget nih semuanya Terus ditumpahin semuanya kepada anak buah Anda Gitu ya Enggak Enggak kayak gitu caranya kalau mau delivery training Delivery training ini ketika Anda punya anak buah Kayak misalnya Saya Siapa di sini nih Mas Eri nih Mas Eri Susanto Punya bisnis Ayam geprek Karyawannya ada 10 Terus Mas Eri ngerasa Aduh kayaknya anak-anak gue pada nggak produktif nih Ada 10 orang Sehari Itu cuma bisa menghasilin 150 ekor 150 ekor itu berarti nggak produktif Ngapain nih 10 orang Cuma kebanyakan santainya Apa yang harus dilakuin Terus toko juga kayaknya Restoran kayaknya juga Santai-santai aja Nggak terlalu banyak yang datang Nah Ini kan Alah besok gue training lah Gimana caranya jualan Tau-tau bilang karena Omsetnya kecil Orang yang terlalu banyak Diajarin cara jualan Nah tidak sesimpel itu Ketika melakukan training Ketika mengidentifikasi Nggak sesimpel itu Perlu ada Namanya training Neat analysis Perlu dicek dulu Ini 10 orang Kalau misalnya dihitung produktivitas ya 10 orang Misalnya ada yang tukar masak Ada yang Siapin minum Ada yang siapin makanan Ada yang di depan Dan seterusnya Lihat job desknya dia Jangan-jangan Kalau misalnya diajarin sales Apa perlu Tukang potong ayam itu Jualan Enggak Nggak bisa di Di pokok rata Semuanya harus jualan Jadi perlu dicek ini Sebenarnya apa masalahnya Apakah masalahnya Karena pengunjungnya datang Apakah gara-gara Corona ini Akhirnya orang-orang Nggak mau datang Jadi perlu dicek Di berbagai macam aspek Kalau pebisnis Kalau teman-teman Di sini banyak juga teman-teman Dari leader-leader Direct selling Teman-teman leader Kan punya template Training ya Ada network development program Ada network development training Ada Weekend Weekend itu saya lupa namanya Itu ada training khusus gitu Kalau teman-teman Mau ngeberangkatin timnya Kelas yang weekend Yang satu Dua hari satu malam itu Betul itu harus diberangkatin Tapi untuk kebutuhan Si Tim kita Itu belum tentu Sesuai dengan apa yang Diajarkan di kelas sana Gitu ya Kalau kelas public Kayak teman-teman Misalnya berangkat ke Speak to Change gitu Kalau berangkat ke Speak to Change Apa yang dibaca Apa yang diinginkan Kalau pengen belajar public speaking Pengen gimana cara Berbicara yang sistematis Bagaimana berbicara yang berpengaruh Yang dijual sama Speak to Change itu Kalau nggak masuk Kalau saya sih Pengen ngebuat modul Berarti bukan itu Berarti nggak usah berangkat ke training itu Itu mudah tuh Kalau training public Tapi kalau sesuatu yang Bener Harus dibuat Berarti harus dicek dulu Kalau bagi teman-teman yang Direct selling gitu ya Para Business owner Kan Anda tuh kan kerja Buat diri sendiri gitu ya Anda Ngebangun network Ngebangun network itu Perlu investasi teman-teman Perlu investasi itu Yang leher ke atas Harus ngeluarin duit Serius nih Harus ngeluarin duit Kalau yang Gratisan Yang nyari di Youtube Yang harus ngeliat Instansory orang gitu ya Oke sih Tapi itu nggak ada Nggak ada gregetnya gitu Nggak ada gregetnya Saya termasuk orang yang Paling mudah buat Ngeluarin investasi leher ke atas Karena memang saya ngerasa Saya ketika delivery Harus Beres dulu knowledge-nya Sama ketika teman-teman Mau ngebangun orang Ngebangun sesuatu Harus beres dulu knowledge-nya Apa yang mau ditumpahin Kalau airnya nggak ada gitu Apa yang mau dituangin Tekonya Kalau isi tekonya nggak ada Jadi investasi leher ke atas Ayo lah Ngeluarin uang dulu Pertama Kayak itu dulu Waktu jaman kuliah tuh Investasi buat Belajar itu Pertama 50 ribu dulu 100 ribu dulu Nah cobain yang sejuta Cobain yang tiga juta Cobain yang belasan juta Cobain yang Puluhan juta gitu Tapi memang Rasanya beda banget gitu Nah Bagi teman-teman yang Dikorporate Dikorporate yang memang Teller made Eh sorry Teman-teman trainer Di perusahaan yang ngajar Materinya itu-itu aja So teman-teman sekalian Saya ngerasain hal yang sama Kayak teman-teman Malah trainingnya udah ada Dulu diajarin sama senior Saya cara deliverinya kayak gini Slide-nya ini Deliverinya kayak gini Teman-teman sekalian Nggak bisa kayak gitu Nggak bisa cuman kayak gitu Peserta kita ganti Lingkungan Lingkungan kita ganti Kayak sekarang aja Kalau ngomongin tentang Selling deh Ngomongin selling Insya Allah Pandemi akan berakhir gitu Pandemi berakhir Terus Tiba-tiba teman-teman Datang lagi ke Kelas Terus ngomongin materi Selling Seperti yang setahun Yang dua tahun Yang tiga tahun lalu Masuk nggak? Masuk akal nggak? Nggak Nggak masuk akal Serius Karena apa? Gaya kita sekarang belanja Beli sesuatu Dimana? Udah pake ini nih Ini udah banyak banget Transaksi setiap hari ada Tetap paket Paket Sekarang apapun yang Yang Apapun bendanya Apapun barangnya Itu bisa di Diakses lewat handphone Kalau jualannya Gaya jaman dulu Sorry nggak bisa Harus ada cara ngajar yang Beda Paling nggak gini Paling nggak Kontekstualnya dirubah Bukan materinya Materinya mungkin sama Tapi kontekstualnya beda Kalau misalnya kemarin Ngomongin Canvassing Sekarang juga udah nggak pake Canvassing ya Datang sales door to door Udah nggak Karena orang bisa mengakses Ke internet Kalau kita belanja Juga di toko Cek harganya berapa Kita langsung browsing Harga di online Itu berapa ya Kalau selisih 10 ribu Nggak apa-apa deh Kalau selisihnya 100 ribu Nanti dulu deh Mendingan di online Sabar Perlu cek kayak gitu Jadi kita ketika jadi Training Corporate Yang modulnya sama Berarti teman-teman Perlu adjusting juga Yang ketiga Bagi teman-teman Professional Trainer Professional Trainer Atau pebisnis training Yang menjual Modul Aduh Gimana yang bilang ya Nggak enak Yang menjual modul Teman-teman yuk Sama-sama taubat Kenapa sama-sama taubat Karena teman-teman sekalian Klien kita Itu nggak butuh Modul kita Sesungguhnya Sekali lagi ya Klien kita Itu nggak butuh Modul kita Sekali lagi ya Klien kita Itu nggak butuh Modul kita Kenapa teman-teman sekalian Klien kita Butuh Anda Kita Trainer Datang ke Corporate Menyelesaikan Masalah mereka Sekali lagi ya Anda datang Sebagai konsultan Training konsultan Sebagai trainer Datang ke klien Anda Untuk ngebantu Menyelesaikan Masalah mereka Kalau si leader itu Bisa menyelesaikan Masalahnya sendiri Nggak usah ngundang Anda Gini Wing Kan Gue mah Perusahaannya banyak duit Karena memang Setiap tahun Karyawan gue Tim gue Ini emang harus Nah training Budgetnya ada Gitu Yaudah lo seneng-seneng aja Sama karyawan gue Nah saya Paling anti Sama yang kayak gitu Paling Paling nggak mau Disini ada Mbak Winda Mbak Winda tuh Provider Training Di Jogja Juvie Consulting Saya sempat diberangkatin Nge Pontianak Sama Mbak Winda Kelainnya BNI BNI itu memang Seseorang perusahaan yang Punya banyak uang Gitu ya Punya banyak uang Berangkatin karyawan Saya bilang Kalau saya materinya apa Saya minta Nama-namanya mereka Kalau mereka memang Ada beberapa orang-orang Yang memang Datang cuma mau Liburan gitu ya Ada yang datang mau Saya nggak peduli Sama tujuannya mereka Yang penting Mereka punya masalah apa Materi saya apa Terus saya perlu Kepoin bahkan gitu ya Saya kepoin Saya identifikasi mereka Saya preparing Saya identifikasi mereka Mereka sebenarnya Mereka ini siapa-siapa Mereka bisa saya masukin Dari materi saya Dengan kehidupannya mereka Jadi saya pengen Keluar dari ruangan Training ada sesuatu Yang mereka bawa Jadi ketika mau Melakukan sebuah Training Perlu dicek lagi Mereka nggak butuh Modul Anda Mereka Butuh Anda Untuk menyelesaikan Masalah mereka So berarti Di training Milit analisis ini Teman-teman sekalian Kalau kita Provider training Kalau kita Trainer Datang punya klien Baik itu Kampus Kampus punya masalah Banyak Kalau misalnya di Jurusan Saya waktu Ke Solo Mbak ini Saya ke Kedokteran Anak-anak kedokteran Masalahnya apa sih Saya nggak punya Experience sama sekali Kedokteran Tapi saya punya Experience Tentang Pengalaman Masuk di Kampus yang Pelengok-pelengok Dan dihubungin Dengan Masalah mereka Ketika masuk Kedalam sebuah kampus Apa yang harus dilakukan Sama mereka Itu yang jadi Kunci saya Waktu itu Saya masuk ke Apa yang dibutuhin Sama audiens saya Eh sorry Yang pertama Klien Yang kedua Audiens Beda nih Klien itu kan berarti Orang yang beli Training Anda Orang yang mau Yang mendatangkan Anda Tapi belum tentu Dia jadi peserta Ketika Anda Sudah tahu Yang diinginkan Sama klien Anda Yang kedua Adalah Anda Perlu ngecek Apa yang dibutuhkan Sama peserta Anda Jadi yang dipuaskan Kalau training Trainer Professional itu Dua Klien Dan juga Audience Klien itu berarti HR Manager Atau training Manager Atau GM Itu yang perlu dipuaskan Teman-teman Sampai di sini Untuk Training Need Analysis Ada pertanyaan Langsung aja Di unmute kali Kalau ada yang mau Nanya Atau Angkat tangan aja Mas Ahmad Akbar Boleh di unmute Silahkan Ada mas Tadi dari mas Ahmad Akbar Oh iya Yuk yuk Silahkan Mas Ahmad Akbar Silahkan di unmute Kalau mau tanya Nggak bisa pakai voice Oke Apa yang bisa saya bantu Mas Ahmad Di chat juga boleh deh Sambil nunggu Mas Ahmad Boleh tanya Jualan modul Ayo mas Coach Rigi Di unmute Boleh Stop Oke Ini Harus tidak menyebut ya Ada satu lembaga training Yang cukup terkenal Di Indonesia Dan dia memiliki License Dari Satu modul Yang sangat terkenal Di dunia Training Dan Management Apakah Maksudnya itu ya Yang maksudnya Jualan modul ya Jadi Mereka itu bukannya TNA Tapi memang Company itu memesan Eh saya mau modul itu dong Di company kita Kayak bank itu Kayak perusahaan itu Tapi memang modul ini Ya jujur saya bilang Memang keren banget Dan internasional banget Dan Teman-teman Saya Nggak bisa Nggak bisa Nyebut apa nama modul Ya jangan Nggak usah Nggak usah Sudah Itu Saya bahkan Musim ngaku itu Modul kayak Sapu jagadnya Training lah Oh Nama Sofil ya Nah Itu kalau Menurut itu Apakah Maksudnya Kan mungkin saja kan Ada dari teman-teman Trainer Yang berhasil menciptakan Modul Maha keren itu Sehingga bisa jadi ya Paketnya Jualan modul Gimana kalau menurut Mas Ewe Mengenai ini mas Silahkan Oke thank you Jadi Ini menarik nih Jadi memang ada Anggaplah Ewing lah ya Anggaplah Ewing Ewing bikin modul Problem solving Decision making Yang itu Common Sudah Joss banget Joss banget Dan semua orang Accept atas modulnya Dan Laris manis Setelah itu Alumni-alumni Problem solving Decision making Kelasnya Ewing Itu Cerita nih Ke teman-temannya Eh Modulnya Ewing bagus deh Modulnya Ewing Sampai akhirnya Ada leader perusahaan Yang datang Ke kelasnya Ewing Kelasnya Ewing Terus akhirnya Ini modulnya bagus Karewan gue Training nih semuanya Boleh gak ke gitu Boleh Ewing datang ke perusahaan itu Bawa modul Ewing sendiri Lalu delivery Sampai disini dulu Sampai disini Ini Kalau saya ya Kalau saya Saya mau Mengharamkan Trainer tentu kayak gini Jadi Apa yang dibuat Di public Kelas public ya Beda nih kan coach ya Kalau kelas public kan Gue punya modul Lo datang deh Beli nih Training gue Itu beda Kalau itu memang Dia jualan trainingnya Udah baku Lalu ada orang yang datang Buat Belajar Kalau ini Fine Ini boleh berapa aja STC Speak to Change Training bootcamp My Congress Template Gitu Jadi orang yang mau Yang datang Tapi kalau kita datang ke perusahaan Kita datang ke kampus Kita datang ke klien kita Dengan bawa modul yang sama Lalu di delivery Exactly safe Menurut saya Jangan Jangan ini gimana Pasti ada kontekstual Yang perlu disampaikan kepada Klien kita Dengan modul kita Contohnya gini Saya tadi Sengaja ada survey dulu Di awal Untuk memastikan Di Dari 1 sampai 10 Saya harus mulai Materi saya ini Dari mana Apakah dari 1 Apakah dari 8 Atau dari 6 Sama di sini paham ya Jadi saya mau mastiin dulu nih Kalau teman-teman Masih belum tahu sama sekali Oke Berarti Saya bisa Mulai dari 0 Kalau sudah tahu Berarti bisa mulai dari 4 Dan seterusnya Kalau misalnya tadi Saya datang Karena ada leader ya Perusahaan yang bilang Modul ewing bagus Lalu Saya datang ke sana Dengan bawa modul Kayak di publik Menurut saya itu salah Menurut saya itu kurang tepat Karena apa Saya perlu menyesuaikan Dengan bisnisnya mereka Yang pertama Mereka Kan Ada bisnis Misalnya Saya datang ke perusahaan Telkomsel lah gitu ya Ini ada Mami Duning nih Orang Telkomsel Saya datang bawa modul saya Karena Mami Duning suka Sama training saya Saya datang ke Telkomsel Dan saya nggak mungkin Ngomonginya kayak Sama kayak di kelas publik Saya pasti harus menyesuaikan Dengan budaya Telkomsel Saya harus nyamain Dengan apa yang dibutuhin Sama karyawan Telkomsel Yang nyambung sama Modul saya Jadi Dibilang juran modul Enggak Modul saya ini harus Sudah fit Dengan apa yang dibutuhkan Sama karyawan Telkomsel Eh Mami itu udah nggak di Telkomsel ya Dulu di Telkomsel Gitu sih kurang lebih Pak Cereki Terima kasih Selain Gitu ya Nah ini sudah ada Catatan dari Mas Ahmad Akbar Kami pernah mendapat Kasus Dimana Saya Sebagai klien Saya paham betul Bahwa teman-teman saya Perlu A Saya sudah ketemu Dengan providernya Saat delivery Ternyata hasilnya B Nggak tepat sasaran Bolehkah sebagai klien Kami lakukan Interrupt Agar tetap on track Dan apa yang harus dipastikan Oleh trainer tim Untuk validasi kebutuhan klien Wah ini sesuatu yang ngeri banget nih Mas Ahmad terima kasih nih Ini pelajaran buat kita semua Saya Yang pasti Yang pertama Apa yang Terima kasih